Saya menjadi yakin sekali bahwa syariat yang bunyinya dilakukan tiga kali, lakukan tiga kali Tayangan tentang wudhu ini akan saya terangkan rahasia yang luar biasa yang belum pernah diungkap Masya Allah Sahabat sekalian berikutnya gerakan bagaimana kita mengusap kepala dan telinga Nah itu juga satu perbuatan, sebagaimana tadi kumur dan menghirup air ke hidung menghembuskan kembali Itu satu gerakan, satu perbuatan Perhatikan setelah ini yakin basah oleh air, mulainya jari-jari direnggangkan Dimulai dari dahi depan, kemudian ke belakang sampai di tengkok Kemudian langsung ditarik kembali ke depan, langsung telunjuk kanan-kiri Masuk ke lubang dan ibu jarinya mengusap daun telinga dari luar Dan ini cukup satu kali saja Cukup satu kali saja Saya menjadi yakin sekali bahwa syariat yang bunyinya dilakukan tiga kali, lakukan tiga kali Yang satu kali juga lakukan satu kali saja, tapi harus persis seperti syariatnya Nanti di akhir dari tayangan tentang wudhu ini akan saya terangkan rahasia yang luar biasa Yang belum pernah diungkap Masya Allah Saya perkenalkan buku saya yang berjudul Gantung Wudhu Nabi, para sahabat, para ulama Itu mencontohkan menjaga wudhu Dan Masya Allah secara medis luar biasa Saya sudah tulis hasil-hasil penelitian termasuk di sini Coba, ini adalah kuman-kuman yang tumbuh dari orang yang tidak berwudhu tadi malam Karena tidak bangun sholat tahajud Betul apa banyaknya kuman-kuman Tetapi bagi yang bangun itu amat sangat sedikit ringan Sehingga tidak sempat memberikan efek yang negatif terhadap tubuh Dan lain-lain sudah saya tulis di sini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh